untuk tutorial 3 kita akan mencoba multi select dialog atau biasa disebut confirmation dialog disini nanti kita akan membuat pilihannya bukan single choice tapi merupakan multi choice dalam bentuk checkbox artinya sekarang user bisa memilih 2 atau lebih parna atau bahkan tidak memilih sama sekali langsung aja kita akan menambahkan satu button lagi anda masuk ke dvd main anda masuk ke sini anda tambahkan satu button dibawah change background color jangan lupa di attach constraint nya ke atas ke kiri dan ke kanan di sini saya ganti namanya btn saya cocokkan dulu oke bebas saja ya btn change pg multi untuk text nya ini change background color multi multi select oke nah sekarang langsung aja kita akan menambahkan listener oke bawah sini dvd change pg multi dot set on klik listener nah nah disini teman teman karena lebih dari satu warna yang bisa dipilih maka kita harus membuat array yang berisi integer ya dan informasi isi array nya apabila 0 berarti warna tersebut tidak terpilih dan apabila 255 berarti warna itu terpilih jadi bisa jadi isi array nya kombinasi dari 0 0 0 atau 25 0 0 atau 25 25 25 0 0 dan seterusnya jadi ini kombinasinya lebih dari satu ya sangat banyak nah kita akan bikin variabel nya dulu di atas ya di sini ada file warna kita buat lagi file color ini array of integer yang defaultnya adalah 0,0,0 artinya belum ada warna yang kita pilih ya RGB kalau 0 0 0 akan menghasilkan warna putih ah maaf maaf menghasilkan warna hitam ya kalau 255 25 25 25 maka akan menghasilkan warna putih nah sekarang kita sudah menambahkan button listener selanjutnya kita akan membuat cloud dialog meniru cara yang sebelumnya tentu saja kita akan menambahkan multi choice item kita akan menambahkan positive button dan negative button oke nah disini kita langsung saja fault builder cuma dengan alert dialog.builder is anda bisa kasih judul builder.set title misalkan multi color picker seperti ini kemudian builder.set multi choice item kalau tadi single choice sebelumnya sekarang kita pilih set multi choice item untuk multi choice item ada 3 parameter parameter pertama adalah array warnanya atau apa yang mau ditampilkan text nya ya kali ini ya text nya apa yang mau ditampilkan disini kita punya sudah punya sebelumnya warna masukan saja warna kemudian parameter kedua adalah array berbentuk boolean ya true false true false ya misal jumlah array nya isi array nya harus sama dengan warna warna berisi 3 item maka boolean ini harus berisi 3 item tujuannya adalah apabila array ini berisi false 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 maka secara default tampilan dari multi choice nya akan tidak tercentang false 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 tetapi kalau array nya kita isi true 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 maka tampilan default nya akan tercentang semua ya jadi ini gunanya parameter di tengah ini check item nulls ini gunanya adalah untuk memberikan centang atau tidak secara default oke sementara kita biarkan null nanti kita akan ubah selanjutnya adalah lambda expression atau lambda function apabila kita mengklik ya apabila kita mengklik item item warna yang muncul sekali lagi menggunakan lambda expression disini ada 2 parameter maaf ada 3 ya dialog which dan is check oke jangan lupa panah disini enter dialog akan mengacu kepada ini ya dialog itu sendiri which adalah nomor berapa item nomor berapa yang ditekan is check menandakan apakah item yang kalian klik tersebut tercentang atau tidak ya true tercentang false tidak oke disini teman-teman kita akan merubah array color disini ya color ke berapa ke which tentu saja karena which menunjukkan item mana yang kita pilih ya 0 1 ada 2 dan kita cek jika is check ya jika itemnya itemnya tercentang item yang kita klik tercentang maka kita set nilainya 255 jika tidak kita set 0 jika anda tidak familiar dengan model program seperti ini anda bisa menukarnya dengan cara seperti ini oke ini sama saja color which sama dengan eh sorry ini harusnya true ya ini sama dengan 255 else color which sama dengan 0 ya ini 2 program ini ini dan ini sama persis yang atas lebih pendek oke saya akan menggunakan yang atas nah selanjutnya teman-teman setelah kita punya ini ya set multi choice kita akan memberikan positive button warna baru berubah bila kita menekan set positive button ya di sini kita kasih nama set sekali lagi ada lambda expression di dalamnya ini dan dua parameter dialog dan width dipisahkan oleh panah nah untuk parameter dan body function kita akan set warnanya langsung min layout dot set background color color dot argb 255 nah warnanya langsung aja kita ngambil dari color ini ya jadi color 0 color 1 color 2 color 0 color 1 untuk yang green color 2 untuk yang blue oke setelah semuanya beres jangan lupa mengeset builder dot set negative button cancel dan tidak terjadi apa-apa kita kasih null kemudian kita akan buat dialognya file atau langsung aja ya builder dot it dot show oke nah mari kita coba jalankan harusnya tampilannya seperti yang anda lihat ya oke kita akan coba change background color multi disini kita klik red kita set maka dia berwarna merah kita klik green dan red maka green campur red menjadi kuning kuning ya jika kita mencek tang tiga-tiganya menjadi putih seperti itu kalau anda mati ternyata ada bug ada bug bug yang pertama adalah checkbox always reset back to uncheck when you should click the button again kalau kalian klik check background sekali lagi maka checkbox nya tidak tercentang ini harusnya tercentang semua ya karena warnanya putih yang kedua adalah when you try for the second time it doesn't work properly harapinya apa saya mau coba kembalikan jadi warna merah saya pencet set ya nothing else nah bagaimana cara kita menyelesaikan bug ini ya pertama-tama kuncinya adalah di default check item yang dikirim disini kita sebelumnya kasih null nah kita akan buat array boolean yang menunjukkan bagian-bagian checkbox yang mana yang tercentang dan mana yang tidak yang tercentang terus saja kita buat menjadi true ya menjadi true yang tidak tercentang menjadi false oke emm kita akan buat variable lagi teman-teman kita akan buat di bagian nanti saya cek dulu oke disini ya nah fault checker sama dengan disini kita membuat array membuat array tidak menggunakan array off tetapi menggunakan kelasnya array boolean array tepatnya ya kita samakan size-nya yakni 3 red green dan blue oke kemudian disini kita menggunakan lambda expressions oke dan kita cek apabila oke color ke it ingat ya apabila parameternya cuma satu disini memang cuma satu anda bisa hapus sehingga anda bisa anda ketahui tidak ada panah disini karena parameternya cuma satu anda bisa hapus panahnya parameternya juga bisa dihapus dan anda replace itu dengan it ini special keyword apabila it nya sama dengan sama dengan 255 maka dia menjadi true ya seperti itu ini akan di return menjadi true jadi teman-teman kalau color ke it it nya ini akan berjalan dari index ke 0 1 2 color ke 0 apakah 255 jika iya maka cek ke 0 akan menjadi true oke jika tidak akan menjadi defaultnya false dan it ini akan berjalan urut dari 0 1 2 sejumlah size nya oke sehingga kita punya recheck ya recheck boolean isinya true atau false tergantung dari color yang kita ubah-ubah jika isinya 255 artinya dia true jika tidak maka dia false langsung aja kita passingkan ke parameter yang disini cek seperti ini oke sekarang kita akan kita akan coba ya kita akan coba jalankan oke sekarang kita akan coba ya change background color multi kita pilih red set berubah jadi merah kalau anda klik lagi red nya sudah tercentang sekarang saya coba red dan green maka anda bisa lihat berwarna kuning saya uncheck red nya saya set berwarna hijau saya uncheck blue nya maka dia akan berwarna biru muda saya uncheck semuanya dia akan berwarna putih saya uncheck semuanya berwarna hitam oke nah kelihatannya bug nya sudah beres cuman kalau anda cek sekali lagi ternyata ternyata ada bug yang lain ya nah pertama pertama coba anda klik change background color multi oke kemudian centang semuanya tekan set ya dia akan berwarna putih kemudian klik change background color multi uncheck semuanya set eh sorry uncheck semuanya lalu cancel set kemudian kita uncheck semuanya tapi kali ini didekan cancel nah warnanya tetap putih ya dan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan ya sebenarnya simple aja ya teman-teman kalau anda meng-cancel maka pilihan yang tadi kita centang itu harus di undo ya dikembalikan ke pilihan sebelumnya nah ini coba tolong dipikirkan sendiri caranya ya terima kasih